...Prabowo dengan Pak Ganjar, dan kemudian biasa lah, media mengamat memberikan spekulasi, wah apakah sinyal ini perjodohan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, tapi pertanyaan saya, apa masih ada gunanya ya? Sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu adil-adil, jangan-jangan itu alarm palsu aja, itu alarm yang sudah gak berbunyi Ya Jokowi berupaya untuk menyodorkan seseorang yang bisa menjamin dia, tapi kan Kompas sendiri menulis bahwa, atau riset endorsement power Pak Jokowi itu mungkin sekarang tinggal 7%, jadi apapun yang disodorkan Pak Jokowi itu justru akan, ini lagi merakibat serap politik, mungkin juga Pak Prabowo, tentu Prabowo merasanya boleh ajar Ganjar, tapi juga pendukung Prabowo mungkin akan memberi sinyal negatif, terhadap proposal itu, walaupun Pak Prabowo ada di dalam kabinet tapi, kalau Pak Prabowo mengucapkan dia dengan Ganjar, sangat mungkin itu bagus untuk menurunkan edap-edap, Prabowo nanti jadi, harus dimasukkan terbalik jadi, harus dimasukkan terbalik jadi, jadi malah liabilitas nih jadinya ya iya sombong amat roki mengatakan spekulasi politik Jokowi terbaru sedorkan Ganjar ke Prabowo emang laku katanya oh, tentu gak bakalan laku di kelompok 212 gak bakalan laku di kelompok HTI gak bakalan laku di kelompok PKS gak bakalan laku eh, Prabowo bersanding bergandengan tangan bermesraan dengan Ganjar Pranowo itu gak bakalan laku di mereka semua di roki gerundang pengikutnya gak bakalan laku tapi di orang lain di selain EPI di selain HTI di selain orang-orang PKS wah, tentu bakal laku dong Ganjar Pranowo bersanding dengan Prabowo Subianto asal satu syaratnya depak tuh Padli John dulu karena itu yang menjadi cucuk tau cucuk gak duri di dalam gerindra saya kira roki gerung presiden akal bulus mulai menggunakan akal bulusnya untuk membuat imajinasi busuk untuk terus menghajar presiden Jokowi padahal saya kira semua orang itu kalaupun tidak semua karena ada sebagian lah yang terprovokasi yang terkelabui yang terayu dengan otak atau pikiran atau ucapan roki kira-kira rata-rata masyarakat itu sudah paham siapa sebetulnya julukan presiden akal sehat saya kira sudah lambat laun luntur kepada roki sekarang lebih tepatnya roki itu dijuluki presiden akal bulus oki gerung presiden akal bulus mulai menggunakan akal bulusnya untuk membuat imajinasi busuk untuk terus menghajar presiden Jokowi padahal saya kira semua orang itu kalaupun tidak semua karena ada sebagian lah ya yang terprovokasi yang terkelabui yang terayu dengan otak atau pikiran atau ucapan roki ada lah ada cuma saya kira rata-rata masyarakat itu sudah paham siapa sebetulnya bung roki hmm julukan presiden akal sehat saya kira sudah lambat laun luntur kepada roki sekarang lebih tepatnya roki itu dijuluki sebagai presiden akal bulus akal bulus nah sekarang kebulusan akal roki menyoroti pertemuan atau kemudian kemesraan ganjar pranowo lalu kemudian presiden Jokowi lalu kemudian Prabowo karena itu melahirkan spekulasi ya bahwa nanti akan kawin akan dijodohkan Prabowo dan ganjar pranowo di Pilpres 2024 gak tanggung-tanggung gak main-main di thumbnail judulnya itu keren ya keren akal bulus roki itu sangat keren sekali rasional banget dulu saya berpikir kirain saya agama yang hanya bisa laku dijual kepada orang-orang bodoh nah sekarang kebulusan atau kemudian kemesraan ganjar pranowo lalu kemudian presiden Jokowi lalu kemudian Prabowo karena itu melahirkan spekulasi ya bahwa nanti akan dijodohkan Prabowo dan ganjar pranowo di Pilpres 2024 gak tanggung-tanggung gak main-main di thumbnail judulnya itu roki mengatakan spekulasi politik Jokowi terbaru sodorkan ganjar ke Prabowo emang laku katanya sebagaimana ungkapan Ibn Rus bila kalian bila anda ingin menguasai orang bodoh bungkuslah segala sesuatunya dengan agama ternyata sekarang filsafat pun bisa dijual bos katanya kan si roki filsuf ya filsuf kan katanya bukan hanya agama yang bisa dijual ternyata filsafat pun bisa dijual tepuk tangan luar biasa luar biasa presiden akal sehat bahkan jelukannya yang coba kemudian menyehatkan pikiran-pikiran anak bangsa wah betapa terhormat orang seperti roki tetapi bagi orang-orang awam bagi kita-kita yang kemudian menggunakan pikirannya sedikit benar gak sih roki itu berpikiran ideal melihat sesuatu tidak ada tendensi apapun sampai sekarang masih jadi duri akhirnya orang publik itu melihat menyimpulkan ah ini berapa gak serius nih mau gabung ke kelompok irisan presiden jokowi nih karena ada satu orang yang masih itulah kita tahu sama-sama kita lihat dulu nih apa spekulasi busuk akal bulus roki grum terhadap pertemuan itu ya kunjungan kerja presiden jokowi bahkan katanya si roki menyimpulkan ya islamophobia itu ada islamophobia gila astagfirullahaladzim artinya roki sudah tidak lagi menjadi seorang filsuf yang mengindahkan pikiran tetapi saya kira roki itu menjadi seseorang yang akalnya itu dipakai untuk membulusi pikiran orang lain jadi lebih cocok dia itu dikatakan sebagai presiden akal bulus bukan presiden akal sehat karena setiap akal yang dia ucapkan pikiran yang dia ucapkan itu ada tersimpan kebulusan kebulusan untuk memprovokasi orang untuk apapun itu namanya yang jelas busuk banget ya termasuk memandang ini memang realitasnya gak bakalan naik kejar pranowo dan Prabowo Subianto gak bakalan karena dia melihat dari perspektif orang-orang HPATI dia melihat dari perspektif orang-orang FI kawan dekatnya itu yang kita tahu sama-sama ganjar pranowo banget tegas banget kepada kelompok itu ya sekali lagi tidak naik elektabilitas Prabowo atau ganjar pranowo ya bila nikah bila kawin bila bersama-sama bila kemudian bersatu nanti di Pilpres 2024 di kelompok mereka benar gak saya pribadi berkesimpulan bahwa ada tendensi dari roh itu bukan kemudian murni dia ingin menyadarkan pikiran anak bangsa bukan adalah itunya sedikit cuma kebanyakan dia itu berbicara atas dasar kepentingan dia cirinya sederhana banget sebetulnya untuk melihat orang itu ideal melihat sesuatu atau tidak misal Rocky sekarang coba bayangkan benarkah dia berpikiran ideal di dalam melihat sesuatu oh sangat gampang untuk kita bantah kalau dia ada yang mengatakan ideal melihat sesuatu tidak ada tendensi apapun tidak ada kebencian apapun apa bukti nyata bahwa dia kemudian tidak berpikir ideal lihat ada lah lingkungan dia gabungnya sama siapa lalu kemudian orang-orang itu selalu berbicara apa ya kan itu 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 menentukan banget sesekali bahkan dia mendikte umat islam untuk kemudian jihad ha koblob di kelompok Rocky dan kawan-kawan jadi kadang-kadang saya emang aneh kepada orang islam katanya para pendukung Rocky yang mengundang Rocky kemudian bercerama yang mendikte umat islam gila ha sementara dia sendiri ya sendiri kita tahu lah sama-sama jadi saya mikir keras disini apa sih sebetulnya yang mereka kejar yang mereka inginkan ya meskipun saya kira Rocky sudah sangat risih dengan mereka karena di beberapa kesempatan di beberapa forum Rocky selalu ditanya kapan lo bang masuk islam tetap saja apa yang anda ucapkan meskipun benar tidak berlaku apa-apa anda akan masuk neraka bila tidak masuk islam selalu mendapatkan pertanyaan itu dan pernyataan itu dari kelompok sebelah ketika Rocky manggung selalu ada saya kira Rocky itu sudah mulai risih cuma dia mempertahankan ya tidak mencoba untuk risih demi apa demi tetap mendapatkan dukungan demi tetap mendapatkan support demi tetap kemudian diundang ha Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya terima kasih Terima kasih.